ternyata pleboju jadi teman-teman ini ya cerita cerita masa lalu petani-petani di desa saya macam-macam masa lalu bukan cuma artis yang punya masa lalu petani juga punya masa lalu kalian berada ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walau ya teman-teman sehat dan semuanya sehat lor saya mendoakan sehat tapi pada hari ini saya sendiri ini lagi kurangin abadanya kurang fit awak yang gergesi ya badan saya ini panas dingin-panas dingin terus batuk tapi kalau pagi sore tetap saya usahakan untuk jalan-jalan di kebun supaya keluar keringat lor jadi teman-teman ya pada sore hari ini saya kembali belusukan lagi di kebun warga saya saya mau lihat ini ada di belakang saya itu sana Pak Ilyas yang sedang panen kangkuk nah sekarang kita akan melihat ke sana selama ini saya belum pernah ngontenkan orangnya lor ya jadi kita akan coba ke sana melihat orang yang sedang cabut kangkuk oke bagaimana keseluruhan videonya ikuti terus video saya jangan di skip oke teman-teman ya langsung kita menuju ke kebunnya Pak Ilyas ya tadi pagi saya ngonten saya videokan yang disana lor di kebunnya Mas Anto nah disini di kebunnya Pak Ilyas ini dekat dengan kebunnya Pak Subeng wah tapi ini becek ini lor kita lewat mana ini lor ini selama saja lor mudah mudah enggak oh enggak dulu disini ini tidak ada sayurannya lor ya barusan sekarang ini ditanamin sudah lama orangnya tidak nanam sayur saya lihat ini tuh ini ada tanaman kangkungnya kacang tunggaknya Assalamualaikum Gua Shas tak syuting sampean lho kok rusak ngunung maksudnya parok-parok gak ada pupuk berarti kira sampean pupuk belas jadi kangkungnya ini musim hujan lor ya jadi kurang bagus kena kuning-kuning begininya bisa dicabut tapi ya diresik tapi yang ini hape lho Gua yang buruk ini ini lumayan karena ini kita geneng itu lumayan gak patah banyu ini banyu ini hutan kelem lah kenapa dicabut yang ini itu yang rusak ini padahal lakadu itu wapi kok jadi ini kurang susah pupuk lor ya kurang pupuk ini makanya seperti ini sebenarnya ya gak terlalu kalau musim hujan ya wajar lah seperti ini ya teman-teman terus ini ada tanaman kacang tunggaknya juga sama ini juga kuning-kuning ini lor ini tapi ini lumayan api bereng kok ini tanah sudah lama gak digarap ya barusan mulai digarap lagi makanya hasilnya kurang bagus ini bisa belentang-belentang gitu ya mas ini kelet bingung ini itu dipatili wangnya pas di traktor gantir tapi ya lumayan lah payu sih tapi samain bawah sendiri tuh ini Iya ya cek lumayan menangir gua pas yang besok eh dua setengah kalau ajaran ya tiga ribu di Gowodw ya sepuluh ya dikasihkan palele nih tuh sama dikasihkan palele kok iso dua setengah itu iya maksudnya ya palele jualnya tiga ribu tapi samain ngasihkannya di pasar kalau yang bagus bisa tiga sepuluh tinggal tergantung juga kangkungnya ya terus yang ke pasar kisah Sopo sampai ke pasar juga mbak tapi untuk jualan keliling biaya prospeknya sih apa ya lumayan masih bisa rakyat lima ribu jadi samain bawa berapa ikat kalau kelilingnya ya paling sepuluh ikat paling banyak 12 ikat itu aja tapi kan cek Belonjo macam-macam ya belanja di pasar sana ya pasar baroga ya beli yang lain tomat lombok tapi tomatnya mahal lombok mahal ya naik semua karena hujan terus terus hari ini ambil berapa ikat ini rencananya ini maunya banyak ini itu mah dapetin nggak tahu meritili ya maunya 100 maunya 100 ikan maunya tapi agaknya biar berapa 200 ikan juga mau nerima tapi begini keadaan ngambilnya itu nggak bisa cepet agak susah lor ngambilnya lor harus dipilih yang baju kita buang-buang yang kuning-kuning itu lupa desa agak pisang aku enggak kegedan loong airnya kayak aku enggak pisang bere ya kalau kemana langsung nanti lari di rumah sana jauh jadi ini beliau ini rumahnya dekat lor ya itu rumahnya rumahnya dekat tapi itu ada air minuman juga rumahnya dekat tapi kalau kesini ya tetap bawa air minum juga takut kelaparan takut kelaparan nanti jauh Pak Ilyasnya ini sudah lama enggak pernah nanam ya bisa sih satu tahun lebih Pak ini lagi ini mulai nginjir-nginjir gara-gara pagirnya loh Pak rusak jadi nanamnya itu setengah-setengah kayaknya ragu-ragu gara sapi banyak pagirnya rusak tapi sampai sejak enggak nanam ini tetap ke pasar itu ambil apa itu ya jual sayur hampir sama tetangga-tetangga yang ngantar ke rumah itu kan keliling enggak enggak diantar di pasar kan biasa diantar dari blok A bapaknya sarir, bapaknya prima oh enggak iya 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 bapaknya prima itu makanya wongi ya biasa aja bapak 400 ikat, 300 ikat sampai 500 juga saat dulu sekarang kurang langganannya kurang jadi ya seadanya saja 700-800 dulu jadi kalau Pak Ilyas ini ambilnya sore karena dibawahnya pagi malam lah jam 1 jam 2 sudah berangkat oh samanya berangkatnya malam malam jam 1 sudah kasih keluar di jalan sampai jam 2 sudah sampai di pasar mbak Hari yang bengibir yang berangkat aku jam 3 ya jam 3 ya pagi sama anak sekolah itu sama anak sekolah jam 7 lah kok bisa di sini di kota? ya alhamdulillah maksudnya? banjanya saya yang banjakan nanti tinggal tunggu di pasar sana di atur-atur aja lah Pak semampunya jalan ini lor ini kangkungnya ya faktor musim ya juga ini cuaca juga ini kurang pupuk juga kurang pupuk tapi yang lagu juga hanya beda lagunya kalau yang bagus ya agak mahal tapi harus diuntili ya orang keteng jadi untuk hari ini rencana ambil 100 ikat tapi ya orang mahal ya orang mahal mahal 100 ikat ini maunya 200 juga mahu tapi ini sekarang itu jam berapa? jam 5 jam 5 jam 5 jam 5 ya jam 5 ya 70an itu jam 5 70 ikat jam 5 70 ikat namun di bawah di bawah ya lumayan iya lumayan kalau lagu 25.50 sudah 1.75 1.50 cm deng jualan keliling kuje bisa dapet berapa, Mbar? ya tergantung dari orang-orang gosia yang sampe aneh yang keliling orang wedok cuman keliling gak rinjing itu? iya, di gendong rinjing juga iya, di gendong rinjing juga maksudnya bisa bisa ngolehnya berapa? untungnya iya, untungnya lah kalau 1 masih dapat? masih, kalau model 200 ya bisa dapat 3 setengah oh masih dapat ya? iya, Alkambul terus laman kelilingnya di daerah mana? pasar baru sampe perunas sampe perunas sampe perunas iku melakui gendong biasa sampe, biasa sampe tergantung dari lantarnya pembelinya lah, pembelinya semua beli ya, cepat habis berarti kalau di pasar baru itu tetap masuk di pasar? iya, masuk di pasar di pasar pak di lorong-lorong iya, di pasar di pasar itu sebentar mungkus lombok tomat mungkus lombok tomat jalan soalnya orang rinjingan kan sekarang jarang 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 iya, aku pilih mau ngeraisin pak mungkus paling tinggal berapa orang jadi golongannya sampe niku paling kerek ik lili lili mbak stama isya itu ya? iya, mbak Dekas iya mbak Deku terus mbak Darsining mbak Darsining iya, sama yang penjual keliling motor tidak kalah tapi kan ada yang jelamanya juga langganannya kan ada yang nunggu oh, berarti di langganan memang iya, sudah berapa tahun saya tidak keliling iya masih tetap kembali lagi sama saya saya iya, tapi kalau motor kan iya, mesti sudah dimasukkan motor motor iya, jelak cepat motor tapi kan berjalan-jalan diri berarti karir rejeki ini pak ya iya tergantel rejeki Alhamdulillah masih ada yang menunggu tapi berarti untungnya double ya biasanya orang keliling itu ditanyakan sama bapaknya Terus pulangnya Sampai jam berapa Jam 12 Aku jam 10 sudah habis Tapi masih nunggu Gusias Pulangnya tetap sama-sama Jam 9 habis Sama-sama pulangnya Daripada naik mobil Naik mobilnya hampir Rp20.000 Masuk Rp15.000 Yang jelas jualan sayur Biar ngerin di itu Cuma untuk makan bisa ya? Bisa 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 Bilih apa-apa saja bisa Istilahnya kalau untuk hidup lah Belanja untuk makan Berarti ini cuma alas Yang penting mau jalan Kalau masalah makan itu Tidak sulit kayaknya Yang penting orangnya mau gerak Yang sulit ini Nanti dikutuk pesawat Untuk makan saja Bisa lah Makin tidak sampai kekurangan Terus harga berapa? Gusias? Harga apa? Kanggung-kanggung Emang bisa takut nombor ya? Sudah Piro-piro-piro Harga sekarang yang Harga sekarang Rp3.000an lah Sampaian Yang sampaian Yang sampaian Dua setengah Dua setengah Weh 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 Rp3.000an bisa Terus kalau sampai Tidak bawa Kalau Kalau bawa punya orang Itu ambilnya ke orang berapa? Kalau laku dua setengah Ya satu setengah Ambil sama petani Ungu Iya Kalau Rp2.000an ya ambil Rp1.500an Iya 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 Tapi nak Panen sendiri begini Agak lumayan Ya lumayan Bisa bantu-bantulah Jadi ini lor ini Ganggungnya ini Lor ini dengkulih Masih mudah kok Seperti saya ini Tapi dengkulih lor ini Lor ini Lor ini Lor ini Lor ini Itu Kota bareng Kenapa Itu Mandinya harus pakai air anget Loh Pak Ya Pak Ayit itu Berapa tahun-tahun Kecilnya Ayit sudah mandi air anget Siang Benawan Terus yang rebuskan siapa? Ya Sendiri Ambil kayu di itu loh Apanya Apa itu Kalau mandi air diingin Pak Satu minggu Sudah tidak bisa bangun Satu minggu Oke ini Sekesu orang Apa air anget Dia Loyo Air anget Loyo Ambil Mataharinya dari sana Teman-teman Jadi Panas sedikit Padahal jam 5 Tapi Tentang-teman Nah ini sebelah sini agak bagus ini Tanahnya agak tinggi Tidak terlalu banyak air Akan walangi Ya maklumlah Yang kita tanam Tidak berisi lagang Jadi yang Korang perawatan Loyo Tanami dulanan kok Sampingan Semuanya teman-teman ya Semua ini bisa Tapi Pas ini waktu Menanam Raku Nanti Hidannya kurang Akhirnya Tidak menanam Kapan-kapan Tidak menanam Jadi Sekali lagi Ini Pak Ilyasnya juga Ini dulu Teran Ya tapi Anaknya Sampain lahir Kini kok Lahir Jawa Oh lahir Jawa ya Umur 5 tahun Pak Umur 5 tahun Dia waktu Teran lor Asalnya Asalnya Dari mana Sampain dulu Maksudnya Desanya Desa di sini Lambung Desa Di Jawa Di Jawa Di Jawa Kumbutan ada gerak Desanya Di Ketamatane Desanya Ketamatane Kabupaten Lambungan Ketamatane Modo Jatipayak Berarti Ketamatane Juga tuh Modo Ketamatane Jatipayak Jatipayak Lambungan Sampain ini Jekrek Sampain Desanya Jekrek Jekrek berarti Orang Bolong Iya Bolong kan saya Desanya tunggal Tapi Mbahar kan Orang teran Teran Aku pendatangan Kalau istrinya Ini Tidak teran Pendatang Ikut Pak Desa Sumagito dulu Oh Itu Rabi Sampai Tidak Jadi Temu Pak Iyit Sampai Duh Itu Itu Oh Allah Lain Orang Tidak Contek Raro Aku Lari Kesini Lari Ketemu Saya Lari Lari Teritanya Pertama Di Bungaluk Dikawinkan Tidak Berarti Sampai Baru datang Langsung Dinikahkan Disana Gitu Tapi Tidak Suka Tapi Pak Desumaji Apa ini Sampai Ijam Di sana Di sana Ada di Desa dulu Tapi Tunggalnya Pak Dewi Pak Diamar Jadi Baru Tahu Saya Ternyata Sampai Pernah Nikah Om Bu 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 Tapi Selama Sampai Disini Sudah Pernah Balik Ke Jawa Ya Dima Kali Sayet Dibucu Atau Limo Oh Wess Pernah Ya Mari Kawin Bola Perang Ulan Jawa Langsung Dana Yang Cantik Di Jawa Langsung Ilsa Di Jawa Lagi Bisa Nara Laksan Ya Bisa Beri Apa Nekwi Mari Kau Jawa Terakhir 20 Tahun Kalau Keluarganya Sampai Di Jawa Masih Ada Banyak Banyak Pak D Pak 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 D Pak Lek Ponaan Lihat terus Sampaian Bahar Masih Masih Ada Orang Tua Masih Tapi Orang Tua Masih 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 Tukang Urut Masih Hidup Terus Yang asli Sudah Tidak Ada Tidak Dua 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 Masih Enak Duluri Sampai Dua 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 Kalimantan Yang di Jawa Dua Tidak ada Termasuk Pak Riki Itu Kalimantan Sumatera Bekasi Dua 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 Yang dengan Sampean Yang masih Tanggungannya Berapa orang Sekarang Masih Tiga Bagus Dari Elsa Tiga Orang SMA Masih Loro Gitu Apa yang Elsa SMA SMA Hidup Hidup Durusan Agama Dua Hidup Tidak ada yang ketabrak Motor Dua Itu SMA dulu masih SMA dulu masih medrasa dulu tapi kan bagus enggak pernah kesini ya enggak ya Bagaimana Pak habis kerja tempel langsung dirumahnya murni ngantar murfiya enggak ada waktu pulang katanya aku enggak lewat mas sampan maribu iya tambah sama di celup aku celup siapa Pak siapa oh noni kena ikan enek kapelingan sing mendil terus ini statusnya tanah ini bisa sih ini yang punyakan orang kota terus yang punya sudah sudah meninggal dua-duanya tinggal anaknya saja yang ada di kampus lama tapi masih enak wongi ada akhir orang-orang yang dibagi terakhir emang dulunya tak pernah tahu anak-anak rondo sekarang Oh anaknya rondo iya butuhnya mati jangan sampai itu anak menantunya lagi jenis yang anak sendiri jenis yang wedding asalnya gue gak nanti jenis yays하게 gempa wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawah neh- flats. Products intensify bacteria uang windows dentu yang anak bu Jarujudi yang pertama ada di Kanada, yang kedua ada di Kang itu orang Jawa nggak? menadu menadu ya itu anak SMA ini anak SMA yang ada di kanaknya lho orang ini kan anak SMA iya kalau itu anak SMA iya tapi kayak 6 lho nanti 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 ini kita ceritakan janda lho nggak pedih saya masih jadi mureng-mureng ini anak ini juga ada di polisi ya saya kok di daftar apa nggak? nanti gua daftar bobo dulunya nggak ada yang tau pak anaknya iya kok tiba-tiba tau nggak kasih tau kan bapaknya saja nggak mau datang sini udah bilang nggak hobi tanah rawat saja pak mas itu mami belikan kamu untuk kamu nggak usah bisa kesana ya penting kau rawat saja tapi setelah tau malah kalau bapaknya nggak pernah huruf-huruf sini ini hanya anaknya saja datang mau pas udah meninggal dua-duanya ditemukan kasihan sama mbak Har anaknya banyak kau sampai dulu kenal orangnya di mana? jual sayur jual sayur dulunya saya ulanggana ini sampai dan beri ya sangat menangku kok belinya ini aja nggak dilihat apa tanahnya langsung dikasih uang dikasih uang sampai and lewat sampai belinya hai lho iya iya makasih kalau saya belikan tanah kalau ada tanah di juga kasih tau wadah bu disana harganya 171 200 langsung dikasih uang enggak ditawar enggak dilihat tanahnya berarti total aneh Semen biru ini lima itu 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 terakhir gugur yang pertama terakhir terakhir V2 yg jantik jantik terus yang punggalkan ayo eh linda lindan alebo eh oh itu yg tapi kemungkinan mula aku orang ngerti ngerti ya gua cek sekolah deh kuliah siapa yang kuliah orang lanjut iya iya butik kangkung lor ngele polik tapi lama-lama pak istrinya disuruh beli ah disuruh menjual nasi enggak mau ngkonek korang-korang enggak apa-apa penggantui ibu-ibu baju lama-lama kan juga ngasih koneng ya orang sampai tahun berapa datang kesini Mbak Har sekitar tahun 85-86 berarti dulu itu ndak-ndak kok dijodohnya nyurah ini yang konek dijodohnya nggak gosah ini termaijek pacar-pacaran berarti pacar-pacaran di Punggaluku itu jauh loh kan ini lari kesini kira-kira dikawin ke disana enggak mau lari kesini enggak nanti ini Mbak ini suka ini oh ini Pak Sarmin iya dulunya oh tapi kawinnya 60A kan Mbak ini dulu enggak mau terus nikahnya sama Mbak Ismail berarti disana itu nikah pertama itu ya orang dua anak enggak mau kok enggak mau kumpul lari-lari enggak mau ini kan cuman ikutan yang muncul kenapa? bukan aku dulunya sebetulnya kawin eh apa yang digunakan dulu berarti saman guna-guna oke enggak kalau nggak usah pakai itu apa? enggak orang sulingnya enggak mati tapi kok enggak usah saman ini kan orang pendiam tuh pak dulu itu saya rebutan itu tuh pernah tiga orang berkata ya berkelahi setiap malam minggu itu aku nggak ngerti mas tapi sama ini kan koyane kan pendiam loh koyo saya pulang dicari saya sembunyi kok dicari ternyata pleboju jadi teman-teman ini ya cerita kita masa lalu petani-petani di desa saya ya macam-macam masa lalunya bukan cuman artis yang punya masa lalu petani juga punya masa lalu apa nih Jawa-jawa yang saya itu banyak yang toroklah masih ada yang mau roti bedoan berarti Sampai dulu sekolahnya sampai mana tuh SMP SMP ya jadi teman-teman ya orangnya itu ambil 100 sikat tak hitung nih lor ini kangkungnya ambilnya agak tidak susah karena kurang bagus jadi milik-milik ya ke-4567 limolas kompuluh oleh karena bisa sini satu selikur-likur terlikur 4likur selawin 6likur tulikur-likur sama likur telung puluh ngebkulah lucu siji meluruh motelut nabatmu limonisembat itu kurang walu telunglah soal tangkulah promosi cip tambah lorok tempat-tempat 156 tempat itu tempat-tempat Songo seket ji roh lupat lima sudah hitung pulau baru 75 nah apa ini cukup 75 lor ya kalau dibawa sendiri nih ya masih lumayan 5 ribuan kalau yang bahar yang bawah masih bisa laku minimal 3.000-4.000 seperti ini teman-teman ya ini lahan sudah lama tidak digarap masih luas juga sebenarnya hanya yang di depan itu berair ya bisa dijadikan sawah sekarang kurang lebih disini hampir setengah 6 lor tuh kebunnya Pak Sugeng di depan situ oke teman-teman ya sampai disini dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe itu tadi obrolan saya dengan Pak Iyasnya sampai saya barusan tahu nombor hari ku ternyata wis pernah kawin pernah menikah tapi lari lor dilarikan lor tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa bantu share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati